Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbiladamin Wabihinasta'in ala umuritun yawatin Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala adihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT Selamat pagi semuanya Bagaimana kabarnya semua InsyaAllah Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Dalam keadaan tetap menjaga iman Islam Serta semuanya dalam keadaan dimudahkan segala urusannya Terutama kedua orang tua kalian dimudahkan urusannya Dilancarkan rezekinya Serta senantiasa diberikan kesehatan Baik adapun Pada pagi hari ini insyaAllah Bapak akan menyampaikan materi lanjutan Dari pertemuan sebelumnya Silakan adik-adik Untuk membuka buku paketnya Kemudian juga menyiapkan buku tulisnya Ya nanti setelah disimak InsyaAllah Sebagai bentuk pembiasaan untuk kelas dua Yaitu Senantiasa diberikan tugas Sering diberikan tugas Oke baik Silakan dibuka bukunya Di halaman Kemarin ini sudah Kita memasuki Di bab yang kedua Ya Al-Adawatul Madurasiyah Nanti untuk Apa ulangan Latihan Nanti insyaAllah Untuk berlatih ini Bisa di lain waktu Ya Kita masukin bab yang kedua dulu Yaitu Al-Adawatul Madurasiyah Oke teman-teman diikuti Al-Adawatul Madurasiyah Lagi Al-Adawatul Madurasiyah Satu kali lagi Al-Adawatul Madurasiyah Apa itu pak? Yaitu Peralatan sekolah Biasanya Ketika kita berada di sekolah Maka Banyak Alat-alat Yang digunakan Untuk belajar Sebagai media belajar Alat bantu Untuk belajar Seperti apa? Meja Kemudian Kursi Kemudian Buku Kemudian Papan tulis Kemudian Jam Kelas Dan lain sebagainya Itu merupakan Peralatan sekolah Merupakan alat bantu Untuk belajar Kalian belajar Nah Ada pun ketika di rumah sekarang Ya alat bantu kalian Yaitu Handphone kalian Kemudian Buku kalian Pulpen kalian Kemudian Video Youtube Nah itu semua alat bantu Yang belajar Dari rumah Demikian Oke baik Silahkan dibuka Di halaman ke-20 Di sini ada beberapa Kosa kata Atau Mufrodats Nah di sini Bapak ingin bacakan dahulu Nanti teman-teman Juga diulang-ulang Dibaca Ya secara pelan-pelan Disimak dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Al-Mufrodat Al-Jadidah Kosa kata baru Bacalah Kosa kata di bawah ini Berulang-ulang Madorosatun Bapak baca tiga kali ya Madorosatun Madorosatun Kemudian Falslun 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 Kemudian Maktabun 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 Kemudian selanjutnya Kita ke Yang keempat Yaitu Saburotun 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 Ada pun yang selanjutnya Yaitu Kursiun 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 Selanjutnya Tobashirun 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 Selanjutnya Tullasatun 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 Selanjutnya Mis-torotun 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 Kemudian Hakibatun 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 Dan yang terakhir Kharitotun 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 Baik Teman-teman Maudorosatun Artinya Adalah Sekolah Ada pun Foslun Artinya Kelas Kemudian Maktabun Meja Saburotun Papan tulis Kemudian Kursiun Kursi Atau Bangku Kemudian Tobashirun Kapur tulis Dan Tullasatun Penghapus Papan tulis Kemudian Mis-torotun Yaitu Penggaris Kemudian Hakibatun Tas Dan Kharitotun Peta Nah Ada pun Setelah ini Diharapkan teman-teman Bisa membuat video Dengan mengucapkan Kosa kata-kosa kata Yang tadi Bapak contohkan Sebanyak Tiga kali Contoh Madorosatun 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 Sekolah Lagi Fauslun 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 Kelas Terus sampai ke bawah Sampil Khori Yatotun Dibuat video Kemudian Diucapkan Sebanyak Tiga kali Kemudian Arti Setelah sudah Dibuat Silahkan dikirim Ke Bapak Melalui Japri Sekaligus Tugas lainnya Yaitu Teman-teman Ditulis juga Di buku tulis Yang ada Kosa kata Di layar ini Jadi Ini semua Disalin Di buku tulis Mengapa demikian Pak? Pertama Dengan membuat video Berarti Bapak Berharap Teman-teman Terbiasa Mengucapkan Kosa kata tersebut Biar terbiasa Lidah kita Membaca Mengucapkan Kosa kata-kosa kata Dalam bahasa Arab Maupun kalimat Dalam bahasa Arab Ada pun yang kedua Mengapa disuruh menulis? Karena Biar terbiasa Kalian Agar tulisannya Bagus nanti Jadi Diharapkan Dua tugas itu Dikerjakan Pertama Dibuat video Dan yang kedua Ditulis Kosa katanya Atau Disalin ke Buku tulis Demikian Yang bisa Bapak Sampaikan Kurang lebihnya Bapak mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran Jazakumullah Syukran